karena ini akarnya sudah panjang nah kita lihat nah ini akarnya seperti ini akarnya Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami tutorial kali ini kita akan melakukan untuk penyetekan batang sirsa ya Nah ini teman-teman contoh dari pohon sirsa yang kita pilih untuk kita jadikan tanaman setek ya seperti ini nah kita memilih batang yang kecil ya dan tentunya harus dari pohon yang sudah berbuah agar hasil setek kita itu jika dia tumbuh dia akan cepat untuk berbuah Oke seperti ini kita potong aja daunnya kita gunting Oke teman-teman setelah kita potong seperti ini nah ini di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar kita sayat ya kita sayat aja seperti ini kita buat meruncing ataupun rata juga bisa ya bebas ini teman-teman penyayatannya yang penting harus disayat Oke setelah kita sayat nah ini perangsang akarnya sudah saya siapkan Oke kita teruskan aja sampai merata nah perangsang akar ini yang lalu kita gunakan karena terbukti ya teman-teman ya banyak jenis tanaman yang tumbuh kita setek dengan perangsang akar ini Oke kita oleh sampai merata seperti ini setelah merata kita tunggukan kering nanti setelah kering baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya ya Oke nah ini perangsang akarnya sudah kering jadi tinggal kita tanam ya akan kita tanam di kap plastik putih nah ini teman-teman kap plastik putihnya sudah saya siapkan ya seperti ini nah ini tidak perlu kita dilubangi di bagian bawah karena ini nanti tidak tidak disiram jadi kap plastiknya kita tidak perlu dilubangi ya Oke media ini medianya sekampadi dan kukupit nah seperti ini ini medianya harus lembab nah ini sudah saya lembabkan media ya karena nanti tidak disiram jadi media kita lembabkan Oke tancapkan nah tinggal kita isi sampai penuh kita padatkan setelah sudah padat teman-teman tinggal kita sungkup dan kita sungkup dengan plastik putih seperti biasa juga ya sungkup pelan-pelan oke dan kita rapikan plastiknya nah tinggal kita ikat saja ya kita ikat kita biarkan di tempat yang yang teduh dan tinggal menunggu hasilnya selama kurang lebih empat minggu empat minggu-empat minggu nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah ini aja ini sudah kurang lebih sekitar empat atau lima minggu ya teman-temannya karena ini akarnya sudah panjang nah kita lihat nah ini akarnya sudah seperti ini akarnya sudah panjang ya oke ya seperti ini cara untuk penyetekan tanaman pohon sirisa Nah buat teman-teman jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan silahkan komen aja di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas Oke teman-teman semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati